Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang gerak pada bidang vertikal. Disusun oleh Olivia Melioton Kotow, NIM 22013056, dari kelas 1C TKJJ. Kata pengantar, puji syukur saya mempanyatkan kepada Tuhan yang menghaesah atas berkat ramad serta karunianya yang masih bisa kami rasakan sehingga saat ini saya dimudahkan dalam setiap langkah terutama dalam penyusunan jurnal dengan judul Gerak Pada Bidang Vertikal. Akhir kata dengan segala keterbatasan saya selaku penulis selalu menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis akan menerima kritik dan saran yang dapat membangun guna menyempurnakan penulisan ini pada kesempatan berikutnya. Harapan saya semoga jurnal ini dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan bagi pembaca khususnya di dunia teknik sipil. Abstrak Kita sering lihat buah jatuh dari tangkainya apabila kita sering mengamati gerak buah tersebut jatuh secara vertikal dari atas ke bawah. Gerak vertikal merupakan salah satu contoh umum dari gerak lurus berubah beraturan. Mengapa benda mengalami gerak vertikal? Ketika Anda mempunyai sebuah bola kasti yang Anda lemparkan ke atas maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas. Bola menuju ke atas dengan lintasan lurus dan setelah bola kasti mencapai titik tertinggi bola akan jatuh atau gerak jatuh bebas dengan lintasan lurus pula. Sekarang, berapa tinggi maksimal yang dicapai bola kasti berapa kecepatan bola kasti saat jatuh dan berapa kecepatannya saat mencapai tanah Jika kita amati secara sepintas benda yang mengalami gerak jatuh bebas seolah-olah memiliki kecepatan yang tetap atau dengan kata lain benda tersebut tidak mengalami percepatan. Kenyataan yang terjadi setiap benda yang jatuh bebas mengalami percepatan tetap. Alasan ini menyebabkan gerak vertikal termasuk contoh umum gerak lurus berubah beraturan. Pembahasan Gerak vertikal adalah gerak yang disebabkan oleh gaya tarik bumi Gerak ini memiliki percepatan sebesar G yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi Contoh gerak vertikal adalah benda yang dilempar ke atas benda yang jatuh dari ketinggian tertentu A. Macam-macam gerak vertikal Gerak vertikal dibagi menjadi tiga yaitu gerak jatuh bebas gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah 1. Gerak jatuh bebas Istilah jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal Beberapa abad yang lalu Galileo menemukan fakta bahwa semua benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama Percepatan itu disebutkan percepatan gravitasi bumi Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0 dan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu G Jadi gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan V0 sama dengan 0 dan A sama dengan G Berikut ada 3 persamaan dari gerak jatuh bebas Dengan keterangan sebagai berikut G sama dengan percepatan gravitasi H sama dengan ketinggian benda T sama dengan waktu Vt sama dengan kecepatan pada saat T Dua gerak vertikal ke atas Merupakan gerak vertikal di mana benda mula-mula dilemparkan dilempar vertikal ke atas atau dengan kata lain benda memiliki kecepatan awal yang arahnya ke atas ketika ketinggian maksimum kelajuannya 0 meter per sekon Rumus gerak vertikal ke atas Ada 3 dengan keterangan rumus V0 sama dengan kecepatan awal Vt sama dengan kecepatan pada saat T T sama dengan waktu benda bergerak G sama dengan percepatan gravitasi H sama dengan panjang lintasan benda bergerak Yang terakhir, 3 gerak vertikal ke bawah Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak vertikal di mana benda mula-mula dilempar ke bawah atau dengan kata lain benda mempunyai kecepatan awal yang arahnya ke bawah Rumus gerak vertikal ke bawah Ada 3 dengan keterangan Vt sama dengan kelajuan akhir V0 sama dengan kelajuan awal G percepatan gravitasi H ketinggian T sama dengan selang waktu Berikut contoh-contoh gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari Kelapa yang jatuh dari tangkainya Gerak benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu Misalnya gerak genting yang jatuh dari atas rumah Kemudian seseorang yang terjun payung dari pesawat terbang Dan yang terakhir adanya air mancur pada taman-taman kota Sekian presentasi saya Terima kasih